Baik, teman-teman, kita lanjut lagi ke part 5.2, 5.2 ya. Sebelumnya kita udah bahas tentang pembagian interest, kita review sedikit nih untuk interest. Interest itu kan ada tipe-tipenya, jadi interest itu kalau misalnya mau dibagi ada yang broad sama precise, dan sedangkan precise-nya sendiri itu ada associate interest sama super precise interest. Nah, di pertemuan sebelumnya, seperti yang saya janjikan, saya akan menjelaskan di yang sekarang di video ini tentang perbedaan super precise interest sama associated interest. Terus gimana caranya kita cara mencari super precise interest ini? Karena kalau misalnya kita menargetkan market atau iklan di Facebook hanya menargetkan associated interest atau broad interest aja, bisa di, hampir bisa dipastikan, nanti budget kita akan ya nggak efektif lah, atau campaign-nya disebutnya lose campaign, bukan winning campaign, malah rugi nanti kita beriklan. Oke, kita yuk kita bahas tentang perbedaan super precise interest sama associate interest. Jadi kalau misalnya, ini misalnya aja, misalnya saya punya suatu interest ya, interestnya namanya trading saham yang mau saya iklankan. Misalnya saya pengen iklan entah workshop atau e-course suatu saham ya. Saya masukin nih, trading saham. Nah, di dalam trading sahamnya ini, kan sebenarnya kan seperti yang saya katakan di video-video sebelumnya, bahwa Facebook itu akan merekod orang berdasarkan apa yang dia bikin status, like, page like-nya. Nah, gimana kalau misalnya dia bikin status trading saham haram? Kayak gitu ya. Kan sebenarnya kita tidak mau menargetkan dia. Nah, nilai yang disebut dengan associate. Jadi kalau misalnya kita masukkan interestnya trading saham aja, orang-orang yang seperti itu, yang sebenarnya tidak tertarik dengan saham, ini masih akan diincar juga sama Facebook. Iklan kita masih akan dimasukkan juga. Sementara 40, di sini sih saya contohnya aja ya. Jadi, 60% ini adalah associate interest atau orang-orang yang dianggap Facebook dia berhubungan kait dengan trading saham. Sementara 40%-nya orang-orang yang benar-benar dia trading saham. Seperti itu. Tapi kalau misalnya saya menargetkannya Benjamin Graham, mungkin teman-teman ada yang belum tahu siapa itu Benjamin Graham. Benjamin Graham ini adalah investor ulung, yang hanya trader-trader saham atau investor-investor saham yang memang dia benar-benar investing ya, benar-benar investor itu tahu siapa Benjamin Graham. Artinya nanti super precise interest-nya akan ada 80%, sementara nanti orang-orang yang associate interest-nya hanya 20%. Nah, inilah yang kita cari. Ini menurut saya sih golden interest sih kalau menurut saya. Ini saya jujur kalau misalnya ketemu super precise interest ini, ini sangat bagus sekali. Karena kadang-kadang saya pun karena saking tidak ketemunya dengan super precise interest, saya pada akhirnya akan memasukkan associate interest gitu. Nah, gimana cara mencarinya atau membedakan antara yang associate interest sama super precise interest? Ini dia ada rules-nya. Untuk super precise interest sendiri, Jadi, yang pertama rules-nya adalah muncul di nomor 1 page like, yang kedua audience dibagi active monthly people. Ini harus lebih besar di 80%. Apa maksudnya? Langsung aja ya, kita contohkan ya. Oke, kita akan buka ingin kita, apa namanya, business manager kita, kemudian kita akan masuk ke pengelolaan bisnis, dan seperti biasa kita akan masuk ke insight pemirsa, atau audience insight dalam bahasa Inggrisnya. Seperti ini. Misalnya nih, contoh ya. Contohnya saya ingin jual produk diet, atau produk untuk menguruskan badan. Oke, apa nih akan kita incar? Kan kalau misalnya interest-nya aja, atau brod-nya aja, itu kan diet ya, pasti ya. Nah, untuk yang precise interest-nya aja, mungkin ada diet sehat, kemudian makanan-makanan sehat, kemudian ada diet keto, dan yang lain sebagainya ya. Nanti kita akan diet. Kita harus tentukan dulu nih, ini yang kita. precise interest kita sebelum kita masuk ke super precise. Nah, teman-teman harus pahami, kata-kata ini atau interest-interest ini, akan teman-teman dapatkan kalau misalnya, kita tahu siapa audience kita, gitu. Kita tahu siapa audience kita, kita kenal dia, apa yang dia like, dan yang lain sebagainya. Nah, nanti di video di part 5.3, saya akan kasih juga, gimana caranya kita mendapatkan ide interest. Ada tiga cara sih. Oke, kita lanjut ya. Misalnya ini nih, saya mau mengincar, sekali lagi saya pengen jualan produk diet, atau produk kesehatan. Oke, sekarang berarti kan, super precise-nya yang ini nih, atau kalau dalam bahasa SEO-nya, atau bahasa search engine optimization-nya, keyword-nya, ini adalah long tail-nya, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini jangan lupa, kalau misalnya teman-teman mau jualannya di Indonesia, artinya di sini harus kita ganti juga dengan Indonesia. Indonesia. Supaya nanti, untuk iniannya, untuk datanya kita lebih akurat. Jangan lupa ya, untuk negaranya diganti, ini umur dibiarin aja dulu semua. Oke, sekarang kita masukin dulu nih, diet sehat. Diet. Kita lihat diet. Nah, di sini ada diet sehat, ada diet food, ada diet ketogenik. Misalnya saya mau masukin diet food ya, atau makanan sehat. Oke, kita lihat. Nah, ini adalah demografinya, kemudian status hubungannya. Nah, ini kita tidak lihat. Yang kita lihat adalah yang di sini. Page like, atau suka halaman. Kalau bahasa Indonesia suka halaman, bahasa Inggrisnya page like ya. Nah, ini adalah page-page yang relevan dengan ini. Cuman kita harus pastikan juga, apakah dia memang benar-benar relevan atau enggak. Caranya gimana ya kita buka satu-satu. IKEA, enggak relevan sih, sama diet food. ya kan. The body shop, kita lihat. Apakah relevan? Ini kita buka satu-satu aja. Kita buka satu-satu. Yang ini misalnya, dapur umami yang kayak gini ya. Oke, kita lihat. Body shop ini, kita lihat. Ini dia, bisa terlalu-terlalu memastikan hati. Bring your heart closes. Bring your heart closes. Oke. Enggak terlalu ya ini ya. Enggak terlalu berhubungan. Ini bright story juga enggak terlalu berhubungan. Dekor rumah ini tentang rumah, enggak terlalu berhubungan. Banana Nia, ini enggak terlalu berhubungan. Jadi, kita harus pastikan relevansinya juga dengan buka satu-satu. Ini mau enggak mau ya. Oke, dapur umami ini ada relevansinya. Tentang makanan-makanan gitu ya. Oke. Ya. Terus, caranya adalah, kalau misalnya udah ketemu kayak gini, saya masukkan sih di Excel seperti ini. Dan ini kategorinya sih, saya bikin sendiri untuk memudahkan aja, untuk membedakan antara satu interest dengan interest yang lain. Dapur umami ini apa sih? Group ya. Kita masukin ini dapur, misalnya, dapur umami. Oh iya, sebelum dimasukkan, kita lihat juga ya. Kita lihat juga di interest di sini. Apakah dia bisa di target atau tidak? Dapur umami. Oke, ada ya dapur umami berarti bisa. Terus, gimana kalau misalnya enggak ada di minat atau interest di sini, enggak bisa ditargetkan oleh Facebook. Kita enggak masukkan di list kita ya. Oke, di sini ada dapur umami. Terus, ada lagi. Oke, udah ya, saya contohin satu dulu aja. Nanti mungkin teman-teman bisa cari juga interest-interest yang lain atau yang berhubungan. Diat food. Kemudian, diet food di sini. Ini kita lihat lagi yang lainnya. Oke, dapur umami mungkin kita ini. Oke, kita misalnya udah dapet nih ya. Nanti dikumpulin. Bentuknya seperti itu, langkah-langkahnya. Oke, teman-teman mungkin dilanjutkan saja nanti ya. Untuk mencari interest-interest yang lain. Kemudian dimasukkan semuanya. Memang ini butuh waktu juga. Cuma menurut saya, satu kali kerja aja sih dimasukkan. Nah, kalau misalnya udah dapet nih interest-interest yang lain, kita cek satu persatu. Mana yang super precise dan yang mana bukan gitu. Cara ngeceknya gimana? Tadi kan sudah seperti yang saya katakan ya. Super precise interest ini. Syaratnya yang pertama, muncul di nomor satu page like sama audience dibagi active monthly people. Lebih besar dari 80%. Kita cek cara ngeceknya gimana. Ini kita hilangkan saja dulu. Nah, tadi kita masukkan. Kita masukkan ulang dari interest yang sudah kita list di Excel-nya. Ini dapur umami kita klik. Yang pertama, di sini, page like-nya, dia muncul di halaman pertama. Iya, benar ya. Berarti dia halaman pertama. Oke, berarti syarat pertama menuhi nih. Kemudian syarat kedua adalah audience dibagi active monthly people. Gimana caranya? Ini audience-nya kan 360 ribu. Di sini, 800 ribu. Jadi, kita lihat yang paling atas ya. Nah, kita bagi nih. Kita lihat kalkulator. Kita lihat kalkulator di sini. Berarti tadi ada 360 ribu. 360 ribu dibagi dengan 800. 800. Nah, dikali dengan 100. Nah, dia cuma 45 persen ya. Dia cuma 45 persen. Artinya, si dapur umami ini, dia bukan super precise. Gitu. Tapi tetap kita simpan di sini. Jangan dihilangkan. Jangan dihilangkan. Karena nanti kalau misalnya memang super precise-nya sedikit. Biasanya sih saya akan masukkan juga gitu. Jadi, lastly short lah. Jadi, yaudah pakai aja gitu. Kalau misalnya memang nggak ada super precise-nya. Terus nanti bisa dicari juga nih. Dari dapur umami, nanti relevansinya akan kelihatan lagi yang ada di sini. Dari, ini ya. Nah, ini resepkita.com ya kan. Ada lagi akhirnya. Indo Food Solution. Andalan Mama Vilma. Royco. Sanko. Rock Jeans. Nah, ini kita lihat resepkita.com. Ini juga tentang makanan juga kan. Terus kita lihat lagi di sini bisa nggak. Bisa dimasukin nggak resep kita. Nggak. Oh, ada nih resepkita.com. Ini website. Nah, di sini kita masukin magazine atau situs. resepkita.com. Terus sekali lagi kita cek lagi nih. Kita cek apakah resepkita.com ini masuk di nomor pertama. Jangan lupa yang ini kita hapus dulu nih dapur umaminya. resepkita.com kita masukkan. Oke, dia sudah nomor pertama kan ya. resepkita.com. Oke, yang pertama, syarat pertama sudah terpenuhi. Page like-nya nomor 1. Kemudian pemirsa-nya untuk presentasenya 14.000 dibagi dengan 15.000. Itu udah melebihi ya. Sudah melebihi 80%. Artinya di sini kita kuningin. Biasanya sih saya kuningin gini. Nah, yang kuningin artinya dia super precise. Nanti, kalau misalnya kita mau, saya mau mengiklan tentang diet food yang atau makanan sehat seperti itu, resep kita itu akan saya jadikan sebagai interest utamanya. Gitu, teman-teman. Jadi, itu ya tentang super precise dan associate precise bedanya. dan bagaimana caranya mencari super precise syarat-syaratnya. Gitu, teman-teman. Oke, cukup untuk video 5.2 tentang super precise interest ini, teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!